Intro Kamu jangan pernah ngerasa sendirian ya Aku dan adik-adik Panti Akan selalu ada buat kamu Dan kita yakin Kamu pasti sembuh yuk Ya Allah, tolong berikan mujizatmu untuk kesembuhan Ayu Mis Saya Aku benar-benar takut banget keinginan Ayu Aku gak akan sanggup Enggak, enggak, sini, 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 sini Kamu jangan ngomong kayak gitu Kita gak boleh pesimis, kita harus optimis Ayu pasti sembuh Ayu pasti baik-baik aja Dan Allah pasti kasih jalan terbaik buat Ayu Ya Kadis kenapa nangis begitu ya Apa mungkin terjadi sesuatu sama Ayu Hatiku benar-benar hancur Waktu liat Ayu shock tadi Aku tahu dia pasti pura-pura kuat Di depan kita Supaya kita gak khawatir Iya, aku ngerti Ayu pasti gak mau kita khawatir Udah, tapi kamu tenang Aku Bakal Bilang sama semua teman-teman aku Buat cari penonor buat Ayu Aku bakal cari kemanapun Kalau bisa sampai seluruh Indonesia aku cari Aku harus temuin Ya Allah Jadi artinya Papasya gak bisa Jadi pendonor buat Ayu Gua Terima kasih Yu, kamu kok nangis? Ada apa? Enggak, aku gak apa-apa, Kondro. Beneran gak apa-apa? Yu, kamu bisa kau bagi beban kamu ke aku. Aku beneran, aku baik-baik aja, Kondro. Itu bunga buat aku? Iya, ini bunga dari aku. Makasih, Andrew. Iya. Dan ini, kartu ucapan dari anak-anak manti. Oh, so sweet banget sih kalian. Aduh, aku jadi kangen banget deh sama adik-adik panti. Sama, Ayu. Mereka semua juga kangen banget sama kamu. Oh iya, nih mereka juga sempet buat surat spesial buat kamu. Aku bacain ya. Iya. Dear Kak Ayu, semangat buat operasinya nanti, Kak. Kakak harus cepat sembuh biar bisa main sama kita lagi. We love you, Kak Ayu. Bilang ya sama mereka. Kalau aku bilang makasih karena mereka udah semangitin aku terus. Iya. Nanti aku sampein. Yuk. Kamu jangan pernah ngerasa sendirian ya. Aku dan adik-adik panti akan selalu ada buat kamu. Dan kita yakin, kamu pasti sembuh yuk. Suka. Suka. Aku dan ibu nggak akan sanggup, Shay. Aku mau kehilangan Ayub Gak ada yang mau kehilangan Ayub Kita semua sama-sama Ayub Aku tahu ini berlat banget buat kita Cuman kita gak boleh kelihatan sedih di depan Ayub Aku takutnya malah Ayub jadi daun melihat kita kayak gini Ya, sebisa mungkin kita harus kelihatan kuat di depan Ayub Iya, kok benar Syah Kita juga harus kuat di depan Ayub Karena itu akan jadi semangat untuk dia semua Aku kabarin Ibu dulu ya Sebentar ya Tidak boleh Apa? Ya Halo Dis, ada apa? Bu Asya barusan ngabarin kalau Ternyata dia gak bisa jadi donornya Ayub Karena ada rewayat hipertensi Ya Allah Terus Ayub gimana? Dia udah tahu Pasti dia sedih banget kan? Ayub tahu Bu Dan tadi aku bisa lihat dia shock banget Tapi Dia pura-pura tenang di depan kita Tapi gimana kalau Ayub gak bisa nunggu lebih lama Dis? Ibu gak usah khawatir ya Kita harus yakin kalau Ayub pasti sembuh Bu Pokoknya terus berdoa ya Bu ya Yaudah Ibu ke rumah sakit sekarang ya Dis ya Iya Bu Ya Allah Aku kira Pak Syek bisa menolong Ayub karena dia kakak kandungnya Tapi ternyata tetap gak bisa Gimana ini Gimana Ayub sih? Gak ada kabar Ayub gak jadi operasi Mas Masya gak bisa jadi pendonornya Ayub Karena dia punya rewayat hipertensi Aku udah gak tahu harus minta tolong siapa lagi Mas Aku titip arsan dulu ya Aku harus ke rumah sakit liat Ayub Aku ikut ya Aku mau tes juga Siapa tahu aku bisa jadi pendonornya Ayub Serius Mas? Iya Terima kasih ya Kamu udah mau nolongin anak aku Ibuắng Yeah Ibuah You 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 Terima kasih telah menonton!